ya itu mis aku kan paspor itu mis paspor saya kan habisnya itu bulan 9 ya misalnya bulan 9 tanggal 19 terus visa saya itu habisnya bulan 9 ayo bulan 2 tanggal 19 bisa sesuai kerja harusnya dua tahun habisnya kapan tanggal 19 tanggal 12 tanggal 19 oh tanggal 19 bulan 2 tahun rong ewu 24 oke visa habis ya sesuai kerja ya oke terus yang ditanyakan paspornya habis itu September bulan 19 tanggal 19 apannya sih habis paspor paspor habis kapan September tanggal 19 19 September 2023 atau 2024 24 tahun depan ya yang beneran mbak sampai finish it 2024 bulan 2 paspor habis oke terus yang ditanyakan apa mbak E oh iya terus nih misalnya aku ketuh renew kontrak ya renew kontrak bahasandainya pulang itu pulang berarti nunggu misalnya kan visa udah turun terus baru bikin paspor dulu gitu harus bikin kan ya sebetulnya kan sebelum habis sampai 6 bulan itu ya tapi itu kan keadaannya kayak tanggung kayak gitu ya jadi majikan sih nyaranya tuh tunggu misalnya kalau visa udah turun terus bikin paspor dulu misalnya booking gitu ya booking terus bikin paspor kalau paspor udah jadi baru bikin baru booking tiket kayak gitu boleh bener majikannya sampein bener mbak E harus begitu ya jadi misalnya kalau saya bilang seandainya misalnya itu visa turun terus misalnya visa udah turun pulangnya misalnya di bulan 2 akhir gitu saya bilang tapi kan visanya kan dia bilang nanti itu kan ada di paspor lama dia bilang gitu nanti kalau kamu kesini lagi bikin paspor lagi nanti malah kayak extend lagi gitu gini mbak ya harus gini sampein rencana mau pulang indonesianya kapan sebetulnya sih ya gimana-gimana baiknya yang ikut enak itu maksudnya itu kakakak oke jadi eh sampein kan jadwal pulang kan fleksibel tuh jadi selepas soalnya kalau sampein mau renew paspor itu kan 6 bulan sebelum paspor habis baru bisa proses untuk booking kayak gitu kan renew paspor jadi kalau September itu kan bulan songo dikurangin 6 songo dikurangin 6 berapa mbak E 6 itu walu songo berarti bulan 3 tau oke jadi bulan 3 harus mulai booking gitu iya dengerin dulu dong alon-alon dengerin dulu biar gak bingung ya karena sampein bulan 3 baru bisa booking untuk proses proses renew paspor jadi langkah pertama paling tidak akhir tahun ini lah Desember tahun 2023 ini sampein kan sudah bisa proses untuk renew kontrak ya enggak karena dua bulan sebelum bisa habis itu kan bisa proses ya enggak nah otomatis agen perlu proses sampean kontrak kerja dan lain sebagainya bisa diperkirakan estimasi bulan 2 itu kan turun kayak gitu kan jadi selepas visa turun yang baru baru nanti sampein bulan 3 itu bisa untuk booking paspor selepas sampein booking paspor kan tergantung jadwalnya dapatnya kapan sesuai jadwal tinggal sampean datang untuk perbaruan paspor kapan tanggal untuk yang disesuaikan sesuai yang di bookingan itu sampein datang kalau paspor baru sudah ada baru nanti sampein ngomong sama majikan untuk booking tiket jadi nanti waktu sampein pulang ke Indonesia sampein pegang paspor baru pegang paspor lama kontrak kerja dan visa kayak gitu terus waktu sampein masuk ke Hongkong sampein akan dikasih label kecil kotak kilidowo itu lomba yang biasanya kita judking ke makau kalau masuk ke Hongkong itu kan ada labelnya tuh nah itu di staples nah itu dicek lagi visa sampean apakah habis sampai tahun 2026 bulan 2 tanggal 19 kalau udah komplit oke berarti sampein nggak perlu judking lagi sampein nggak perlu ekstern visa lagi yang penting labelnya itu jangan sampai hilang begitu mbak E iya iya nah itu sampai cek kalau sampai tanggal 19 bulan 2 tahun 2026 berarti sampein nggak perlu judking lagi sampein nggak perlu urus ekstern visa begitu mbak E jadi satu-satu dulu yang dikerjakan nggak usah bingung jadi langkah pertama sekarang bisa proses untuk renew kontrak untuk prepare renew kontrak otomatis kan ejen kan perlu waktu nah di bulan 2 itu kan pastinya visa kan sudah turun yang baru ya nggak nah nanti sampein ambil semua kontrak baru bisa baru terus paspor itu sampein baru proses booking untuk renew paspor di bulan 3 terus nanti kalau sudah ada jadwal untuk datang perbaruan paspor sampein tinggal bawa paspor kontrak kerja terus visa Hongkong ID semua di fotokopi terus isi formulir terus habis itu seperti biasa sampein proses renew paspor lah paspor baru sudah jadi baru sampein ngomong ke majikan untuk booking tiket baru nanti sampein nanti sampein cuti pulang ke Indonesia wes nggak ada masalah aman kalau booking itu caranya gimana ya Mbak sampai di Hongkong berapa tahun Mbak E iya no ya harusnya sampein yang pinter toh harusnya bisa no iya tak kasih linknya nanti ya kalau mau booking sampein tinggal download aja aplikasinya ya terus nanti tinggal sampai masukkan untuk bookingnya tinggal masukkan data sampein kayak nomor nama sampein anak nomor paspor kapan expired habis paspornya kayak gitu terus nanti langsung dikonfirmasi begitu Mbak E nanti kasih linknya tinggal nanti sampai download ya itu ya misalkan kalau review kontrak itu apa kalau itu yang bayar 10% itu memang memang sih peraturan dari negara ya lho yono mau mau sampein renew mau sampein datang dari Indonesia mau sampein terminit ganti majikan finish kontrak ganti majikan aturannya di Hongkong itu kan pembayaran itu 10% tapi biasanya kalau renew kontrak itu biasanya mbak-mbaknya itu biasanya lho ya minta minta sama majikan di diinklutkan majikan yang bayar kayak gitu tapi ada juga yang agent diwajibkan beban diwajibkan ke CC kayak gitu loh karena memang aturannya kita itu wajib bayar 10% dari gaji kayak gitu soalnya kan ya ini pas barusan tadi tuh aku kan ya kayak mendadak kayak sentar lah gitu aku kan kayak masih pikir-pikir dulu masih ada waktu 3 bulan kan terus semua majikan ya kayak maksa lah gitu setengah maksa akhirnya yaudah pas sampai sana udah tanda tangan kontrak apa nah kalau yang pertama karena aku kontrak pertama ya bayar ya waktu pas datang cuman bayarnya di akhir di akhir finish kontrak pas renew itu ya dimintain cuman ditanya ke majikan akhirnya majikan mau tong gaji saya kan nah kalau kontrak kedua itu aku akhirnya saya tanya sama Edith saya bilang kau aku itu udah bayar udah dimintain apa namanya tuh bayar yang 10% kalau iya katanya majikan udah bayar berarti saya bilang kalau kontrak kedua nggak usah bayar iya nah pas kontrak yang ketiga ini ya karena udah selanjutnya tanda tangannya terus kan dimintain cuman ya gitu ngomongnya gitu jadi katanya kamu kontrak ini peraturan katanya sekarang ya bilang saya bukan sekarang emang dari dulu gitu kan gitu ya terus katanya nanti kamu kalau udah itu katanya nanti kamu bayar sama majikan dia 10% lah saya bilang bahwa kemarin kok nggak bayar saya bilang kan gitu ya kan gitu ya kan saya bilang ya kemarin kemarin juga kan waktu temen saya kesini kan itu cari majikan padahal di pereditnya kan notice itu yang cari majikan mana dia nggak usah bayar mungkin itu katanya mungkin itu kan bayarannya jadi yang dihigit itu sama majikan kan gitu makasih semuanya kalau saya kan renew saya bilang gitu apa saya bilang free aja lah nggak usah bayar cuman tapi saya ngerti itu kayak majikan itu yang udah ngomong Pak Ejeng mungkin kan oh mungkin saya bayar segini nih bayar bayar-bayar job biasanya ya dia ya nanti mungkin kan nanti bilang sama pembantu saya jadi semua kan dia yang bayar nanti potong gaji saya maksudnya kayak gitu misalnya saya kan ada di pincang permaranan sama aja makanya saya nggak usah bayar lah yang 10% maksudnya kan maksudnya maksudnya perpanjang kontra maksudnya bagi saya kan Miss ya untung maksudnya majikan kan ibarnya untung kalau lagi tidak kan bayar yang murah maksudnya juga diringani jangan dibayar lagi gitu Itu mah tinggal negosiasi aja antara sampean dan majikan kayak gitu kan yang namanya Ejen itu kan cuma meroses untuk Renew kontrak Jadi tinggal sampekan diskusi aja Sama majikan Aku udah kerja lama disini Tolonglah di WI bonus-bonus Bayar 10% yang agent Kan bisa Kalau aturan ya 10% wajib Tapi tinggal kita Diskusi aja sama majikan Jadi ini saya kan Biar ini Saya nanya sama ejen Sama ejen lain Kalau ejen lain malah Saya coba Enggak mikir-mikir bonus Saya kan memang mau pulang Masa andainya pun gak dimajikan Yang penting Yang tiket untuk pulang Dari majikan lama Yang tiket kembali sini Ibaratnya kan Dari majikan baru kan Ibaratnya gak mikir-mikir Masalah bonus Jadi gak impas kayak gitu Cuman saya bilang Kalau ejen lain Saya tanya-tanya Kalau masalah itu kan Misalnya saya Gimana nanti Kalau ikut-ikut proses Misalnya sama ini Terus bahaya bayar Gak bisa bilang disitu Malah bilangnya free Saya bilang gitu Gak usah bayar Masa andainya kan gitu Biar Ya apalagi saat Saya disini kan Udah mau tiga kontra Aku masih bayar terus Tahun kemarin aja Saya bilang gak bayar Mas kebetulan Yang itu kan Udah misli Yang disitunya Udah diganti Jadi Aku tanya Siapa katanya Yang orang tiap tahun Juga katanya Dibilang bayar Ganti bilang Orang kemarin Saya tanya Saya bilang gitu Gak usah Gak usah bayar Free Cuma majikan saya Oh katanya Berarti katanya Kamu punya utang Sama saya Utang apa Saya bilang gitu Terus ya tau Sebetulnya Majikan tuh Jadi Alibarnya kan Kalau Renew kontrak Bayarnya murah Pengen dipotong lagi Alibarnya pembantunya Demikian sama-sama bayar Jadi Saya nanti Yang bayar Kemajikan Terus saya pikir Apa Saya besok Mau Kesana lagi Saya bilang Biar lah Kalau saya bayar Saya cancel aja Gitu Mungkin belum medikan Gimana Gak usah Orang cuma 10% Aja kok Iya Kalau saya Menurut bayar 10 juta Orang cuma 10% 500 kan Gak nyampe 500 kan Masih sisa Bisa Buat beli es krim Kayak gitu Udah gak apa-apa Karena memang Sudah aturannya Kayak gitu loh Daripada Iyalah Iyalah Mikirnya Jangan Emosional Kayak gitu Lanjut Selama Jika Ini Saya tuh Kayak Pertimbangan Awalnya Oh Sudah gak Mau lah Habis kontrak Saya tinggalin Aja Cuman Ya itu Kan Kayak Macem Saya Kenceng Saya Kendoing Itu Kan Saya Pikir-pikir Kalau Mau Ganti Lajikan Emang Pikir-pikirnya Kesitu Kandus Kayak Aduk Kasi Pikir Panjangnya Seperti Itu Ya Kalau Cocok Kalau Enggak Kayak Gitu Loh Kan Sampai Tau Dulu Masa Adaptas Itu 6 Bulan Belum Tentu Majikan Yang Baru Itu Saya Disini Perasaan Sampai Tiga Tahun Lebih Tuh Sembar Diawas Awas Cuman Jadi Masinin Ya Kan Majikan Pelik Banget Jadi Kan Lama Lama Udah Ikhlas Ikhlas Saja Kan Ditorang Saya Enggak Kalau Sampai Sudah Merasa Enggak Feel Ya Mending Finish Contra Enggak Usah Nambah Adaptasi Dengan Majikan Baru Daripada Sampai Ngomong Gremong Menjalannya Kalau Sampai Sudah Di Awal Contra Itu Udah Abot Berat Istilahnya Enggak Enggak Feel Itu Menjalannya Itu Berat Akan Ada Konflik Kayak Gitu Loh Karena Berlawanan Dengan Batin Kayak Gitu Loh Enggak Sesuai Dengan Angan Angan Kayak Gitu Loh Kalau Saran Saya Daripada Sampai Renyu Kalau Memang Merasa Udah Enggak Serk Kayak Gitu Ya Nah Itu Mendingan Sekarang Putuskan Sampai Ganti Majikan Yang Baru Nah Kondisi Dengan Majikan Yang Baru Nanti Seperti Apa Yaudah Bismillah Niat Engsun Ini Pilihanku Yang Baru Mau Enggak Mau Ya Saya Harus Siap Menerima Harapannya Cocok Kayak Gitu Kan Tapi Kalau Enggak Ya Bicaranya Sampai Nyocok Nyocok Nih Sama Majikan Yang Baru Kayak Gitu Loh Iya Nggak Iya Daripada Sampai Gruntel Di Belakang Ujung Ujung Nya Dua Tahun Itu Berat Loh Kalau Kita Kerja Nggak Nyaman Cancel Cancel Sekarang Nggak Apa Mumpung Sampai Belum Diproses Bilang Aja Aku Nggak Jadi Proses Aku Finish Kontrak Mau Cari Majikan Baru Sudah Dapet Kayak Gitu Aja Loh Iya Waktu Kemarin Saya Bilang Emang Tapi Dulu Cadangan Ada Dua Temen Saya Dulu Yang Satu PT Dia Nawarin Cuman Itu Kan Loh Set Karena Dia W Enak 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 Sudah Sedikit Tahun Dari Dia Cari Cari Lagi Itu Ternas Saya Pernasuk Jendai Ya Allah Nggak Tahu Majikan Di Interview Jadi Saya Satu Hari Panas Gini Ada Majikan Di Interview Lagi Ada Majikan Di Interview Ya Allah Jadi Yaudah Ini Pas Majikan Masih Nunggu Kesempatan Kapan Munggu Satu Minggu Dua Minggu Munggu Nanya Suawi Padahal Mbak Lagi Cari Cari Di Luar Dulu Kan Yang Banding Gabung Apinya Yang Gitu Jadi Yaudah Gitu Saya Lanjutin Yang Kontra Kedua Yang Yang Sekarang Ini Yaitu Konakan Saya Nawarin Juga Cuman Dia Lambat Pange Munggu Desember Tanggal 10 Katanya Interview Lama Banget Jadi Ini Seperti Keburu Haji Kan Kalau Udah Dimintai Paspor Sama Haji Diserahin Ke Ejen Terus Tadi Barisan Dari Pekantor Terus Tampang Kontrak Cuman Terakhir Itu Kan Sudah Engkel Engkelan Sudah Dimintai Jadi Kesel Gitu Besok Aku Datang Lagi Ke Kantor Gitu Maksudnya Kalau Tapi Tidak Tau Juga Itu Kan Berisah Hasil Ya Saya Cancel Gitu Kalau Belum Proses Engel 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 Masalah Yang Misya Kan Memang Itu Ada Lembaran Medikal Itu Sebelum Saya Pakai Juga Masih Menuh Jepang Terus Gini Tapi Marah Nanti Saya Cancel Marah Didengerin Mbak 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 Ya Mas Saya Nanya Samen Masih Pingin Saya Samen Masih Ping Bisa Ikhlas Enggak Menerima Sesuatu Yang Samen Hadapi Sekarang Kalau Samen Ikhlas Kalau Samen Ikhlas Jalani Pekerjaan Itu Enak Ya Tapi Ya Enggak Dengerin Saya Ngomong Samen Kalau Sudah Merasa Tua Dan Capek Istirahat Mbak Tinggal Di Indonesia Enggak Perlu Lanjut Daripada Sebentar Saya Bilang Daripada Samen Tinggal Dimasikan Bayar Peraturannya Hongkong Itu 10% Peraturan Hongkong 10% Bayar Kalau Uang 4 8 70 Samen Bikin Ribut Itu Kan Artinya Mbak Samen Itu Sudah Lelah Paham Paham Nggak Samen Samen Sudah Sudah Dibatas Samen Berapa Tahun Di Hongkong Sudah Berapa Lama Di Hongkong Gitu Loh Mbak Samen Usianya Berapa Tidak Usianya Tidak Usianya Samen Sekarang Berapa Aku Sekarang 45 45 45 46 Samen Mbak Saiki Sekarang Itu Banyak Yang Kepingin Proses Ke Hongkong Ya Kan Coba Samen Melihat Dari Sisi Itu Samen Sudah Disini Samen Sudah Ada Majikan Yang Mau Belajar Untuk Mensyukuri Dunia Hongkong Memang Seperti Ini Mbak Kalau Makan Awai Dewi Makannya Nasi Satu Piring Lauk Kalau Orang Hongkong Makannya Roti Sama Kopi Ya Jelas Nggak Sama Iya Kan Kalau Samen Mau Makan Seleranya Samen Samen Minta Kemajikan Ngomong Itu Kalau Urusan Makanan Ya Sekali Lagi Itu Urusan Makanan Terus Yang Kedua Mau Nambah Tapi Majikan Mumet Mau Ganti Mau Ganti Ya Sekali Lagi Samen Mau Ganti Nanti Adaptasi Lagi Itu Kan Namanya Mekeko Mbak Berarti Kalau Samen Mekeko Berarti Samen Itu Belum Bener Bener Paham Hongkong Itu Seperti Apa Kalau Kita Mau Carinya Enak Ya Jangan Di Hongkong Pulang Di rumah Suami Suruh Kerja Samen Tinggal Masak Bersih Bersih Itu Enak Itu Sudah Gitu Loh Sama 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 Di Indo Juga Capek Nah Di Indo Capek Di Indo Capek Di Hongkong Capek Terus Maunya Kemana Samen Maunya Kemana Apa Apa Samen Mau Ini Samen Mau Ke Palestina Jihad Ayo Orang Palestina Itu Sekarang Lagi Susah Mbak Lagi Sedih Perang Mereka Bedil Bedilan Nyowo Pagi Siang Sore Malam Cobalah Samen Melihat Dunia Jangan Cuma Melihat Diri Samen Sendiri Masih Banyak Orang Yang Masih Kesusahan Di Lain Kita Nah Kita Sudah Diberikan Rezeki Yang Seperti Ini Belajar Untuk Disyukuri Gitu Jangan Hal Kecil Hal Hal Yang Sepili Hal Yang Remeh Temeh Samen Permasalahkan Hongkong Yim Cim Hongkong Itu Melitit Medit Pelit Perhitungan Itu Hongkong Mbak Saksen Rongsen Itu Dihitung Sama Mereka Ini Hongkong Tapi Kalau Kita Orang Indonesia Tanah Lebar Seluas Rumah Sampeannya Paling Lima Kali Sepuluh Kalinya Luasnya Rumahnya Orang Hongkong Maka Ini Jembar Jembar Nggak Waduh Orang Hongkong Kau May Sa Upra Jadi Hal-hal Seperti Itulah Jadi Sekali Lagi Sekali Lagi Anak-anak Yang Nunggu Di PT X Itu Haja 6 Bulan 7 Bulan Nunggu Majikan Tidak Sabar Ada Yang Anak Non 1 Tahun Yang Nelfon Kamu 8 Bulan Tidak Dapat Majikan 8 Bulan Tidak Dapat Majikan Terus Piyek Nasib Di Indonesia Utangnya Semakin Sempit Dui Semakin Mumet Dase Coba Aku Bisa Bicara Seperti itu Karena Saya Setiap Hari Dengerin Dengerin Orang-orang Yang Punya Masalah Nah Kalau Kalau Dengerin Dicoba Dirasakan Kedalam Dirinya Apakah Apakah Yang Yang Apa Yang Rangkaku Rasakan Ternyata Tidak Lebih Baik Daripada Mereka Jauh Lebih Baik Daripada Yang Mereka Rasakan Ya Sudahlah Belajar Bersyukur Kan Kayak Gitu Oke Ya Semangat Hati Enak Lempeng Lanjutkan Hati Enggak Enak Bubar Terima Terima Konsekuensi Terima Konsekuensinya Di Hongkong Memang Begitu Maksudnya 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 Kalau pulang Lepas Kalau mau pulang Itu Kayak-kayak Konsekuensi Laginya Susah Saya juga Kayak Faktor Umur Gitu Berdoa 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 Terima Oke Semangat Banyak Bersyukur Masih Banyak Orang Yang Pengen Kerja Ke Hongkong Dinikmati Ya Sami Sami Oke Siap Terlalu Mbak E Mantap Oke Oke Siap Oke Jaga Kesehatan Mbak Musim dingin Oke 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 Yoke Bye Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini logo guys Untuk teman-teman semuanya Semangat Kerja di Hongkong Ini berarti tanda-tanda Mbaknya itu Agak sedikit jenuh Boreng Sama majikan Maka ini Harus Refresh Paling tidak harus pulang Kecas Baterai Kecas Kak Ande Bucu Maksud Iya Kak Ande Bucu Iya Maksud Ngomong gak Ngorah Legaknya Ngel Bucu Ini berarti Yo Kak Ande Bucu Oke Pokoknya semangat Jangan pakai kendur Sekarang lagi Paca klik yang di Indonesia Musim hujan Nanti-nanti Kalau terlalu semangat Nanti kepentut Kepentut Oh Rappopo Sempenting Orang kecerit Ini kan Gak usah Gosong Oke teman-teman Saya selalu Pokoknya semangat Bagi teman-teman Yang pengen tanya-tanya Silahkan Monggo Silahkan telepon Kalau telepon Masih belum dibalas Silahkan Untuk telepon Telepon lagi Atau WA Kayak gitu ya Karena saya juga punya Kesibukan Jadi mohon maaf Kalau tidak Mengangkat telepon Di saat teman-teman Lagi ingin Tanya sesuatu Soalnya sangat Sudah mendengarkan Dan see you In the next video Bye 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 darling Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati